Intro Halo, apa kabar Sobat Olahraga? Selamat datang di channel Tribun Timnas Channel yang membahas seputar berita terhangat dari Timnas Indonesia Makin judul mengemis, media Italia bahas kabar Emil Audero di Incar Timnas Indonesia Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk berikan support dengan mengarahkan jumari manis Anda pada tombol like, share, dan subscribe Aktifkan pula loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami Jika sudah, mari kita lanjut Bikin judul mengemis, media Italia Salsio Mersato membahas kabar Emil Audero di Incar Timnas Indonesia Salsio Mersato memberi judul Samporia, Indonesia menginginkan Emil Audero Dari judul yang mereka buat, seakan-akan Indonesia harus meminta restu kepada Samporia untuk mendapatkan Emil Audero Padahal, mau atau tidaknya Emil Audero membela Timnas Indonesia ada di tangan kipar 25 tahun tersebut Rencana PSSI menaturalisasi Emil Audero mendapat perhatian masif dari publik sepak bola Indonesia beberapa hari belakangan Pasalnya, Emil Audero merupakan pemain yang merumput di Liga Elit Eropa Tergabung dengan Timnas Indonesia, Emil Audero menjadi pemain pertama Indonesia yang merumput di Liga Italia Hal ini tentu sebuah gebrakan yang sangat mengemparkan sepak bola Asia Tenggara Karena itu, masuk akal jika proses menaturalisasi mendapat perhatian dari publik sepak bola internasional Kali ini sorotan tersebut datang dari Salsio Mersato Emil Audero membela Timnas Italia dari U15 hingga U21 Tetapi PSSI selalu merayunya dan sekarang tampaknya menjadi serius Tulis Salsio Mersato Indonesia memiliki 4 slot untuk menaturalisasi dan 3 sudah digunakan Alternatif untuk Audero adalah gelandang FC Luzon, Jody Werman Lanjut Salsio Mersato Salsio Mersato kemudian mengutip Pernyataan Hassani Abdul Ghani soal pertemuan koleganya di Italia dengan perwakilan Emil Audero Sebagai informasi, rekan Hassani Abdul Ghani mengadakan makan malam dengan perwakilan Emil Audero Perihal tawaran menaturalisasi pada Kamis 3 Maret 2022 dini hari Rekan kami di Italia bertemu dengan Emil Audero Ia meminta waktu untuk menjawab iya atau tidak Kami berharap Emil bergabung bersama Timnas Bunyi pernyataan Hassani menurut Salsio Mersato Nama Emil Audero tercantum di daftar prioritas PSSI dan Sintayong untuk menjadi pemain keturunan selanjutnya Yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia Emil Audero diharapkan memperkuat amunisi tim merah putih dan lini belakang Hanya saja, kabar berembus Emil Audero masih yakin dipanggil Timnas Italia Jika Emil Audero menolak, PSSI sudah menyiapkan Jordi Werman sebagai pengganti Pemain posisi gelandang yang kini mentas bersama FC Luzon di Liga Swiss Demikian update-an seputar Timnas kali ini Nantikan video kami berikutnya Bye-bye Salam olahraga Terima kasih telah menonton